Indonesia! Indonesia! Setelah kemarin menyeruti skenario baru Timnas Indonesia U23 usai di gilas Vietnam, laga perdana SEA Games 2021, kembali media Vietnam dengan lantannya menyidir ambisi sikaya. Dan kini, ala Timnas mencoba menguas informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam The Tau 247 menyindir ambisi Sinteyong yang ingin membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke final SEA Games 2021 untuk menghadapi Vietnam. The Tau 247 malah membahas dua kegalahan telak 0-3 Timnas Indonesia dari Vietnam dalam dua pertemuan terkini di ajang SEA Games. Sekedar diketahui, Timnas Indonesia U23 kalah 0-3 dari Vietnam di laga perdana grup SEA Games 2021 pada Jumat 6 Mei 2022 malam. Gelar kegalahan tersebut, ambisi Sinteyong membawa Timnas Indonesia U23 berjaya di SEA Games 2021 belum padam. Dikutip dari laman resmi PSSI, Sinteyong mengatakan, Pasukan skuad Garuda harus fokus terus hingga pertandingan final. Karena ambisi pelatih asal Korea tersebut ingin Timnas Garuda bertemu dengan Vietnam lagi di final. Alhasil, komentar Sinteyong di atas mendapat perhatian dari The Tau 247. Media Vietnam itu yakin, Vietnam kembali menang jika bertemu Timnas Indonesia U23 di partai puncak SEA Games 2021. Dalam media tersebut tertulis, pelatih Indonesia mengeluarkan surat perang dengan bersiap menghadapi Vietnam U23 di final SEA Games 2021. Pelatih Sinteyong menegaskan, target Timnas Indonesia U23 adalah melaju ke final untuk kembali bersuap Vietnam. Tak berhenti sampai di situ saja, The Tau malah membahas momen final SEA Games 2019. Saat itu, Vietnam menang 3-0 atas Timnas Indonesia U23. Do Hung Dung, yang kini bersatu sebagai kapten Timnas Vietnam U23, juga berandil dalam kemenangan 3-0 pada 3 tahun lalu. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia U23 bakal bersuap Timor Leste pada laga kedua. Kemenangan berarti penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk membuka peluang lolos ke semifinal SEA Games 2021. Sementara Vietnam, sejauh ini mereka berada di atas angin. Jika memenangkan dua laga sisa kontra Myanmar dan Timor Leste, tim tuan rumah berpotensi lolos ke semifinal SEA Games 2021 lewat status juara grup. Sebagai informasi, saat ini Filipina memujaki kelas main sementara grup SEA Games 2021 dengan 4 angka. Disusul Vietnam di posisi 2 juga dengan poin yang sama. Kemudian Myanmar di tempat ketiga dengan 3 poin, Indonesia 0 poin dan Timor Leste 0 poin. Vietnam, Filipina dan Timor Leste sudah melakoni dua pertandingan, sedangkan Indonesia dan Myanmar baru satu laga.